Jadi kalau kita mau melindungi alam, saya yakin alam juga akan melindungi kita. Kalau kita tidak menjaga alam, jangan salahkan alam kalau alam itu mengamuk. Bupati Poso Kolonil Marinir Purnawirawan Darmin Agustin Sigilipu bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Kadik Sosial dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Poso meninjau langsung sejumlah titik lokasi banjir di wilayah Poso Kota Bersaudara pada Kamisore 30 April 2020. Membawa serta sejumlah bantuan berupa bahan makanan seperti beras serta mendirikan dapur-dapur umum bagi masyarakat korban banjir, Bupati Darmin melakukan serangkaian koordinasi bersama pemerintah wilayah setempat seperti lurah dan camat untuk mengakomodir sejumlah kebutuhan masyarakat korban banjir. Turun langsung meninjau melihat kondisi keadaan masyarakat di wilayahnya setelah pada malam harinya mendapat kabar tentang adanya banjir di sejumlah wilayah Kota Boso, Ia pun seusai mengikuti Musrembangna secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung bertolak menuju ke sejumlah titik lokasi banjir dan membawa bantuan bagi warga masyarakat korban banjir tersebut. Bupati Darmin yang turun langsung membawa bantuan bagi warga masyarakatnya juga melakukan komunikasi dengan beberapa warga yang ditemuinya guna menenangkan serta memberikan dukungan moral. Di tengah serangkaian musibah yang terjadi dimulai dari pandemi COVID-19, demam berdarah hingga banjir yang saat ini terjadi di wilayah Kota Boso dan sekitarnya, pemerintah daerah selalu berupaya untuk benar-benar hadir di tengah masyarakat dengan menyiapkan beberapa titik penampungan pengungsi di tiap wilayah yang dilanda banjir, membantu mengevakuasi warga terdampak banjir, mendirikan tenda-tenda penampungan pengungsi, menyalurkan bantuan bahan makanan, tenda, dan melakukan pendataan. Dari pemerintah daerah hari ini melalui pemerintah lagi, langsung menjauh lokasi banjir yang terjadi. Ada beberapa titik, terutama di Pulau Lemomau, pada sore hari ini, sekaligus juga berikutnya dan membawa bantuan. Selain itu juga kami membangun tenda darurat dari binatang, Dina Sosial, menangani para pengungsi, mengatasi suatu waktu air semakin naik. Terkait dengan Tagana yang dimiliki oleh Dina Sosial, Pak, sudah dari semenjak apa mereka bertindak langsung terjun di lapangan? Wah, baik. Kami dari Dina Sosial juga memiliki haruna khusus Tagana, yakni ada kurang lebih Tagana berapa orang? 10, Pak. Yang kurun semua ini, Tagana. Ada berapa jumlah personel? Tagana 19 orang. Ada 19 orang. Seluruh titik-titik yang terkena langsung. Boleh disebutkan titik apa semua, Pak? Yang pertama, kita mulai dari Gopang Rejo, Induk, dan Gopang Rejo Timur. Juga di Lembo Mawo, di Rano Noncu, di Kelurahan Rano Noncu. Tiga titik ini dulu yang kita kunjungi hari ini. Kita akan lihat lagi perkembangan selanjutnya. Dimulai dari kapan Tagana? Dari sejak semalam. Dari semalam mulai ada informasi tentang tanda gerakan akhir, maka semua guru Tagana dari Dina Sosial bersama BPPT sudah turun ke lokasi-lokasi lanjut. Demikian sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marosok. Tak berhenti di situ saja, pada minggu sore 3 Mei 2020, Bupati Darmin bersama Kadis PUPR, Sosial dan Kaban Penanggulangan Bencana Daerah juga meninjau lokasi banjir di wilayah Watuawu, Kecamatan Lage, serta menyerahkan bantuan berupa sembako, selimut, dan matras. Humas Pemda Poso melaporkan. Saat ini kami bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Poso, kemudian Dinas PU, kemudian juga Dinas Sosial, Wakil Ketua DPRD, bersama dengan Pak Camat, Kepala Desa, melihat lokasi beberapa jam yang lalu di Desa Watuawu, itu terjadi banjir. Dikebatkan oleh curah hujan yang begitu lebat, kemudian meluapnya dua sungai, sungai Poso, sama dengan sungai Tomasa. Dua sungai ini bertemu, kemudian menyebabkan banjir di wilayah ini, daerah Watuawu, sehingga pokok kita, pokok masyarakat, Ngkai Tanel, tidurnya itu di atas air. Nah, ini memang sangat besar sekali ya. Ini kalau dia mengamuk itu, ya seperti inilah sungai Poso. Sungai Poso. Kami datang ke sini melihat, kemudian memberikan sedikit perhatian ya, bantuan berupa, apa saja tadi? Senbako ya, sama ada juga selimut ya, selimut. Semoga ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sini, yang terkena musibah banjir. Tadi juga kita bisa melihat ada sekolah, Ya, salahnya dulu sekolahnya itu dibangun di, dulunya bekas Sarawak, sehingga air di sana itu cukup tinggi. Kurang lebih berapa, ada satu meter lebih ya. Kurang lebih satu meter lebih itu, air tergenang di sekolah SMP Negeri 3 Lage. Jadi, karena memang sekolah itu namanya apa? SMP Limbo. Oh, ternyata betul. Dulunya itu bekas rawa ya. Ya, kita akan coba mencari solusi. Ada KADIS PU, ada Badan Bencana, bagaimana agar kita bisa menyelamatkan sekolah tadi ya, termasuk juga masyarakat yang ada di sini. Mungkin imbauan saya kepada seluruh masyarakat, ini diakibatkan karena memang yang pertama, tidak dipungkiri curah hujan. Curah hujan sesuai dengan, analisa, berita dari BMKG, bahwa lima hari berturut-turut di wilayah Provinsi Sulawas Tengah, termasuk di Poso, itu ada curah hujan yang ekstrim, yang cukup besar. Setiap hari kurang lebih ada 10 jam, ada juga yang 16 jam curah hujan. Nah, yang kedua diakibatkan oleh penebangan liar ya, illegal logging yang dilakukan oleh oknum. Oknum yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan resapan airnya itu ya, pada saat hujan lebat, itu tidak lagi seperti dulu. Jadi kalau kita mau melindungi alam, saya yakin alam juga akan melindungi kita. Kalau kita tidak menjaga alam, ya jangan salahkan alam, kalau alam itu mengamuk ya. Inilah akibat dari beberapa oknum, yang menyebabkan masyarakat banyak, berdampak seperti ini. Untuk itu ini menjadi pelajaran yang sangat berharga, untuk kita semua. Semoga ke depan ya, kita bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan pose cerdas, Maroso. Maroso. Sub indo by broth3rmax